Oke, pada video pembahasan kali ini kita akan ngebahas PTS Biologi pada kelas 11 Peminatan atau jurusan MIPA Pertamanya, klik dulu link berikut ini Klik link soalnya, kemudian bakalan keluar deh tuh Nah, kita ada cara ngerjainnya ya Jangan lupa berdoa dan sesudah dan sebelumnya Lalu di jumlah soal dan waktu Kita ketikkan nomor email kita Bukan nomor ya Email kita apa, kita ketik Lalu, jangan lupa kita klik berikutnya Ini ada pilihan siswa karena saya mau bahas Jadi saya pengen taruh bawah Ibu Maya, kelasnya 11 MIPA 1 Tokennya Biologi Tanggal 14 bulan 10 tahun 2020 berikutnya Nah, ini soalnya Di bawah ini adalah salah satu jaringan meristem Yang pertama, ada meristem apikal Ada parenkim, ada sklerenkim, ada juga phloem, dan ada juga silem Kamu jawab yang mana ya? Kelihatan banget sih sebenarnya Yaitu meristem apikal Berikut ini adalah modifikasi dari jaringan epidermis Berikut ini adalah modifikasi dari jaringan epidermis Yang mana ya? Apakah dia yang pertama Yaitu bunga Spina Atau trikoma Atau stomata Atau sel kipas Jawabannya ingat Soalnya minta kecuali Yaitu bunga Selanjutnya adalah Berfungsi sebagai penyokong Bentuk tubuh tumbuhan Agar dapat tumbuhannya berdiri kokoh Ini fungsi dari jaringan apa? Soalnya aja sudah jelas fungsinya Berarti dia adalah Fungsi dari jaringan penyokong Berikut ini adalah jaringan gabus Kecuali Ya Phloem, Velogen, Phelon, Veloderm, Kambim, Gabus Kecuali Berarti phloem Berikut ini adalah Contoh difusi Kamu tahu ya difusi Yaitu Permindahan dari konsentrasi yang tinggi Ke konsentrasi yang rendah Kalau sudah dilihat ABC-nya Berarti jawabannya adalah Menyemprotkan farfum Soal selanjutnya adalah Pengertian sel Di bawah ini benar Kecuali Berarti yang bukan ya Yang mana kah? Sel unit terkecil Iya Unit fungsional Unit organella Organella adalah Bagian-bagian dari sel Berarti jawabannya adalah Yang C Protein yang menembus lipid Dua lapis lipid Pada sel Pada membran sel Disebut dengan Yaitu Protein Intrinsic Di bawah ini adalah Contoh transport aktif Di bawah ini adalah Contoh transport aktif Yang pertama adalah Exocytosis dan Endocytosis Benar enggak? Atau Yang kedua Ada difusi Ada osmosis Atau yang ketiga Atau keempat Kelima Jawabannya adalah Exocytosis dan Endocytosis Oke Fungsi nukleus Apa sih nukleus? Nukleus adalah inti sel Fungsinya adalah Kontrol Ini ketiknya salah Kontrol genetik Dan mengatur seluruh Kegiatan sel Perpindahan Soal berikutnya Perpindahan Zat Dari konsentrasi Yang Hipertonis Ke Hipotonis Oke Kita bahas dulu nih Akan menyebabkan Konsentrasi apa Hipertinggi Hiporendah Berarti supaya Seimbang Isotonis Ilmu yang pelajari Tentang sel adalah Kalau virologi kan Tentang virus Taksonomi Tentang Klasifikasi Bioteknologi Biotek Botani Tubuhan Berarti Tentang Sitologi Untuk Mempertahankan Kehidupan 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 Tumbuhan Dari Harus Memindahkan Atau Mengangkut Dari akar Ke daun Dari daun Ke akar Ini kan Kegiatannya Tumbuhan Yang ditanya Jaringan apa Dari air Dari air Sorry Dari akar Ke air Dari akar Ke air Dari akar Ke daun Ini gimana sih Baca soalnya Untuk Mengangkut air Dari akar Ke daun Yaitu Adalah Tugasnya Siapakah Dari akar Dari akar Jawabannya Apa kamu Ya Yaitu Tugasnya Pembulu kayu Atau Silem Sel yang sama Bentuk dan fungsinya Akan membentuk Jaringan Pada respirasi Aerob Oksigen Berperan pada Proses Sistem Transfer Elektron Perbedaan antara Membran Aktif Dan pasif Terletak pada Membutuhkan Titik-titik Atau tidak Aktif Pasif Membutuhkan Energi Berikut ini adalah Salah satu Contoh Jaringan pada Tumbuhan Epitel Saraf Ikat Darah Itu Pada Hewan Tumbuhan Itu Meristem Contoh Sel Prokaryotik Adalah Bakteri Nah Ini Ini Masuk Ke Soal Tentang Sejarah Sel Sejarah Sel Materi Kecil Yang terapung Dalam Sel Dikenal Dengan Namanya Nukleus Nah Siapa Yang Nemuin Yang Nemuin Adalah Robert Brown Yustin Yustin Kas berapa Nih Sebelas Nih Pas Satu Yustin Sering Main Ke rumahnya Yowel Ini Soal Mungkin Kalau ada Nama yang Sama Mohon maaf Ya Kemudian Ngapain Yustin Main Ke rumah Yowel Bukan EPJJ Yang Malah Main Oke Bertamu Belajar Yowel Bikinin Sirup Untuk Yustin Cara Membuat Sirup Campur Sirup Sama Air Matang Aduk Aduk Nah Ini Prinsip Apa Ini Yaitu Difusi Dari Konsentrasi Tinggi Ke rendah Di bawah Ini Alat Yang digunakan Saat Pengamatan Sel Ingat Ya Pembelajaran Kita Waktu Mengamati Sel Ada Alium cepah Apa Bawang Ada Ada Con Petri Ada Ada Mikroskop Ada Ada Petri Dis Con Petri Sama Nama Lainnya Itu Ada Kaca Pembesar Tidak Ada Oke Pada Reaksi Terang Fotosintesis Dihasilkan Nah Ini Ini Kayaknya Harusnya Bonus Nomor Reaksi Terang Karena Ini Adalah Materi Kelas 12 Nyasar Sendiri Jadi Kita Cek Nilainya Terat Terat 100 Berapa Nilai Kamu Mari Kita Cek Sama Sama Terima 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 Terima